PUTARAN KEDUA BRI LIGA 1 2021-2022 Sudah digelar sejak Januari 2022 lalu di Bali Dengan sistem bubble semua tim dipusatkan di Bali Untuk mengarungi kompetisi tertinggi sepak bola di kota wisata tersebut Namun, sebagian pemain Persib Bandung ternyata tidak terlalu menikmati kompetisi digelar di Bali Seperti halnya gelandang asal Palestina, Mohamed Rashid dan satu pemain senior, Supardi Nasir Menurut Rashid, kota Bali lebih cocok untuk liburan daripada bekerja sebagai pemain sepak bola Di Bali, tidak untuk bermain bola, itu untuk liburan, cetus Mohamed Rashid sambil tersenyum dalam channel Youtube Tiento Indonesia Tetapi lanjut Rashid, hal itu tentu bukan menjadi alasan untuk tetap memiliki motivasi dalam mengarungi kompetisi putaran kedua BRI LIGA 1 musim ini meski digelar di tempat yang kurang tepat Ya, tentu ini bukan alasan Kami harus tetap bertanding Kami harus berikan segalanya yang kami bisa di dalam pertandingan dan latihan Tidak ada alasan tetapi Anda tahu selalu ada hal kecil yang mengganggu Seloroh Rashid lagi Rashid menilai Yogyakarta lebih tepat menjadi tempat digelarnya BRI LIGA 1 Karena sarana dan prasarana untuk latihan dan stadion untuk pertandingan lebih bagus dibandingkan dengan sarana yang ada di B Ali Di sini bukan untuk sepak bola dan saya pikir Yogyakarta lebih bagus Segalanya lebih baik untuk sepak bola, stadion bagus, tempat latihan juga bagus, semuanya lebih bagus dan di sini, Bali, tidak sama Mungkin itu perbedaan terbesarnya, ucap Rashid Jadi saya tidak tahu Kami berharap mereka mengganti tempatnya dan Yogyakarta salah satu yang memiliki tempat latihan yang bagus dan stadion tempat kami bertanding sangat bagus tapi di sini Bali, lapangan latihan dan stadion sangat tidak bagus dan lapangannya bukan untuk sepak bola, tambah Rashid Hal senada juga diungkapkan Supardi Nasir Pemain yang cukup senior di tubuh Maung Bandung ini mengaku penyelenggaraan putaran kedua BRI LIGA 1 di Bali ini memang tidak ideal Saya pikir yang terbaik mungkin di Solo, lapangan tidak ada masalah, tempat bertanding juga bagus Bahkan jika dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, saya lihat tim agak kesulitan untuk mempersiapkan timnya dari jadwal latihan karena stadion di sini terbatas, ujar Supardi Tetapi kami harus tetap jalan, kami harus tetap menjalankan apa yang sudah diintruksikan oleh PSSI Kami tinggal mempersiapkan diri saja, ungkap Supardi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!